Rakyat di pihakmu. Sirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risi lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aeb sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aeb itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aeb membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aeb berkawan lama dengan anggota buru sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aeb juga lah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang mengeruduk tempat cuci mobil di mana Aeb bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aeplah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buru sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aeb menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aeb menangkap tujuh orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aeb bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman Nainanuan puasa hukum keluarga Armahuma Vina Cirebon. Hotman Nainanuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak-Pindada Umum, Profesor Aseg Mulyana. Karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah, 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya satu yang menyatakan Peggy pelaku itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Jadi, demi rasa keadilan pasrakan, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidada ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, tidak perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat bekerja, bahkan sebagian adalah buru bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gamataran. Coba kalau saya pengacara aja, cuma saya kan pengacara keluarga rumah rumah. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Lida. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya. Ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uyakuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selaha delapan tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda Kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarkan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupuan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda Kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan Jean Corin. Kesurupan itu penyakit. Ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum benap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar, Corin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uyakuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube jejak bakpaker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uyakuya, Linda mengaku selama delapan tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uyakuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasupi keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama delapan tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G, sempat menganalisis kesaksian AEP yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian AEP tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal AEP didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. AEP diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AEP pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AEP yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja menganggup-nganggup dengan kesaksian AEP. Susno menyaksikan AEP melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama delapan tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AEP berkawan lama dengan anggota buru sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AEP kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AEP juga lah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang mengeruduk tempat cuci mobil di mana AEP bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AEP bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AEP lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buru sergap tersebut, bukan langsung kerudiana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.